Kita awal seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa Persib Bandung memilih Stadion Madala Jayapura, Papua sebagai home base untuk menggelar pertandingan kandang menghadapi Madura United 9 Oktober 2018. Hal tersebut terkait dengan hukuman larangan menggelar laga kandang di Pulau Jawa yang dijatuhkan oleh Komdis PSSI Karna Persib. Pertimbangan untuk menggunakan Stadion Madala Jayapura sebagai venue laga kandang Persib adalah karena alasan efisiensi. Pada revisi jadwal yang dirilis oleh PT Liga, Maung Bandung akan menjamu Madura United pada tanggal 9 Oktober, dilanjutkan oleh Partai Tandang menghadapi Persib Pura tanggal 15 Oktober 2018. Pelatih Persib, Mario Gomez, mengatakan agar timnya tidak perlu berpindah-pindah tempat, lebih baik Ateb CS langsung tinggal di Jayapura untuk menghadapi dua tim sekaligus. Hal ini disampaikan Mario Gomez usai sesi latihan di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Gomez menambahkan saat ini kondisi psikologis para pemain sudah mulai pulih. Mereka bahkan termotivasi untuk memenangkan seluruh pertandingan meskipun harus tampil pincang, karena sebagian besar pemain intinya mendapat sanksi larangan bertanding dari Komdis PSSI. Sementara itu pemain Persib, Deddy Kusnandar, tidak akan bergabung dengan rekan-rekan lainnya ke Papua, karena harus membela tim Nas pada laga uji coba menghadapi Myanmar dan Hongkong sebagai persiapan jelang piala AFF 2018. Meski tidak diperkuat dirinya, pemain bernomor punggung 11 ini berharap Persib dapat lebih meraih hasil terbaik di Papua. Kelab penting, tim masyarakat penting, jadi tim radio sudah ada di kitarah, ada apa, pasti dia ingin bela persib juga, apalagi dengan kewajiban negara juga penting. Pasti ingin Persib tetap menang dan jalur tetap 3 poin, harus target siapapun yang menang. Siapapun yang dipercaya, pasti bisa mendowakan, semuanya menang di manapun mainnya, berharap Persib terus jaga terlihat seperti ini. Selain Dediku Senandar, pemain Persib lainnya Febri Haryadi juga terpanggil untuk tampil bersama tim Nas Indonesia pada uji coba yang rencananya digelar pada tanggal 10 dan 16 Oktober 2018 di Stadion Wibomukti Cikarang, Kabupaten Bekasi.